Tapi saya bicara tentang 10 prinsip kota kreatif Kenapa ini saya bawa malam ini sebagai topik bahasan adalah Janjur adalah salah satu inisiator menggagas definisi kota kreatif menurut versi anak-anak muda Jadi 10 prinsip kota kreatif ini menjadi landasan untuk kemudian Ini menjadi acuan agar kemudian sebuah kota disebut kota kreatif menurut versi ICSN Indonesia Kreatif City Network Pertama kota kreatif itu adalah kota yang ulas asih Kota yang ulas asih, kota yang menjunjung karena keanekaragaman sosial budaya Berpijak pada nilai silih asih, silih asah, dan silih asuh Kemudian kedua, kota yang inklusif Kota yang inklusif ini berarti tidak eksklusif Inklusif ini terbuka untuk siapapun, untuk apapun gagasan Terus ini definisinya kota terbuka yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan Terus menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan perdamaian Terus yang ketiga, kota yang melindungi hak asasi manusia Kota yang membelas genap hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Ini diperjuangkan bersama Karena tidak bisa satu komponen, lima komponen itu harus kerjasama Atau kemudian mendorong bahwa Prinsip-prinsip ini sampai Nah yang keempat Kota yang memuliakan kreativitas masyarakatnya Kota yang mengembangkan kecerdasan, kearifan lokal, keterampilan, daya cinta Serta kemampuan nalar, ilmu pengetahuan, dan teknologi Seperti landasan penciptaan, serta inovasi Karena kalau bicaranya Cianjur, segelintir orang seperti ini mungkin bisa berkumpul di sini Aksesnya sangat terbatas Apakah anak muda yang lain di desa misalnya, di Cianjur Selatan, di Cipanas Di Cipanas hari ini tidak ada satu pun ruang publik yang berdenuh wadah dengan anak muda Ini juga permasalahan kita Terus Kemudian yang kelima Kota yang tumbuh bersama lingkungan yang lestari Kota yang hidup selaras dengan dinamika lingkungan dan halus kita Keenam Kota kreatif adalah kota yang memilih arah kearifan sejarah Sekaligus membangun semangat pembaruan Untuk menciptakan masa depan yang lebih baik Untuk seluruh masyarakat Terus kemudian yang ketujuh Kota yang dikelola secara transparan, adil, dan jujur Apakah transparan? Kita jawab bareng-bareng dan kita lihat Kota yang mendepankan nilai kotor royong dan kolaborasi Serta membutuhkan akses dan partisipasi masyarakat Untuk terlibat membangun kota Kedelapan Kota kreatif adalah kota yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya Terus kemudian yang kesembilan Kota yang memanfaatkan energi terbarukan Kota kreatif harapannya adalah Anak-anak mudanya Atau masyarakatnya memanfaatkan energi terbarukan Untuk kemudian Menghidupi ekonomin Nah hari ini juga itu kan Terus yang ke-10 hingga terakhir Adalah kota yang mampu menjadikan fasilitas umum yang layak untuk masyarakat Termasuk fasilitas yang ramah bagi kelompok masyarakat rentan dan berkebutan khusus Nah untuk kota kreatif bagi saya adalah PR bersama Yang memang harus diwujudkan pelan-pelan bareng-bareng Tentunya Poin-poin ini bisa terpenuhi semua Kalau poin-poin ini terpenuhi semua Mungkin indeks bahagiaan masyarakat Akan bisa bisa hadir dan kemudian bisa membuat kota lebih bahagia Waktu merubah banyak hal Kekuasaan berubah Politik berubah Ilmu pengetahuan berubah Hanya cinta dan musik yang gak berhubung Musik mungkin Tapi cinta Cinta masih bisa berubah Hidup saya sih butuh Musik Ku rindu Lebih baik katakan apa adanya Bila memang rindu Ku rindu Karena waktu takkan mampu Berpihak pada perasaan Yang meragu Kekuasaan berubah Kekuasaan berubah Kekuasaan berubah